Jadi, hari ini saya mau kasih tau tips cari sarapan yang murah di Jepang. Oke, see you! Saya pasang cinta lah. Ada yang bulat, ada yang panjang. Tinggal dipilih, tapi hati-hati karena dia penuh duri. Ketusuk bisa bikin patah hati. Kita lagi ngomongin kaktus, guys. Bentuk kaktus zaman now emang makin unik-unik ya, guys. Masuk dalam family Cactasia, kaktus merupakan golongan tanaman sekulen karena mampu menyimpan persiden air di dalam batangnya. Di Indonesia sendiri ada ratusan jenis kaktus yang bisa kalian tanam. Nah, dari sekian banyak kaktus, jenis kaktus-kaktus mini ini menjadi tren yang banyak ditanam oleh para pecinta tanaman. Wah, bentuknya ngegemesin banget ya. Guys, cus ke kota Salatiga, Jawa Tengah. Di sini ada seorang kaktus lover yang memiliki koleksi sampai 500 jenis kaktus dan semuanya sudah berhasil dibudidayakan. Oh iya, kaktus-kaktus ini bisa kalian beli, guys. Tapi bisa beli harus pandai merawat juga dong. Yang masih bingung caranya? Tenang, guys. Di sini paket lengkap palu gak ada. Apa lo mau? Semua ada. Guys, usaha budidaya kaktus ini sudah dilakukan Mas Ibnu sekitar 4 bulan lalu, guys. Beragam jenis kaktus mini ditanam dan dirawat di sini. Ada kaktus jenis gipno oranye yang memiliki bunga berwarna oranye di atas pucuk batangnya. Kemudian ada gipno purple dengan warna ungu menyala. Kalau ini apuntia, jenis kaktus yang mirip dengan Mickey Mouse. Ada juga kaktus bulu dan masih banyak lagi. Oh iya, guys. Tahu gak sih? Duri pada kaktus ini sebenarnya adalah daun. Bentuknya yang tajam bertujuan untuk mengurangi penguapan. Soalnya kaktus kan biasa hidup di darah tandus yang super panas. Guys, perawatan kaktus ini terbilang mudah kok. Hanya ditempatkan di dalam perut kecil aja. Kemudian semperut antara 2-3 atau dalam seminggu. Tahu gak sih guys? Selain bisa mempercantik halaman dan ruangan kalian, ternyata memelihara kaktus memiliki manfaat yang baik loh untuk kita. Manfaat pertama, kaktus baik untuk pernafasan. Guys, selama proses fotosintesisnya hari, hampir semua tanaman akan melepas oksigen. Sementara pada malam hari, tanaman akan melepaskan karbon dioksida. Tapi itu tidak akan terjadi pada tumbuhan sikulan seperti kaktus guys. Kaktus justru bisa menghasilkan oksigen sepanjang malam dan bisa menghasilkan cadangan oksigen ekstra. Next, manfaat kaktus selanjutnya yaitu membersihkan udara guys. Sebuah penelitian yang dilakukan NASA menemukan bahwa kaktus mampu menghilangkan 87% senyawa organik yang sering ditemukan pada karpet, asap rokok dan bakteri pada barang-barang lainnya di rumah. Selain mempercantik tampilan ruangan, menurut sebuah studi di University of Michigan, merawat tanaman kaktus di rumah bisa meningkatkan retensi memori sebanyak 20%. Duh, jadi merawat kaktus bisa bikin inget kamu terus dong, yang mengisi penuh memori aku? Iya... Guys, selain memiliki bentuk dan tampilan yang unik, kaktus mini ini semakin menarik dengan berbagai pot yang berwarna-warni. Kalian bisa tuh guys, request warna dengan pola gambar yang lucu-lucu. Wah, ini sih bisa jadi referensi ya guys, biar tanaman di rumah makin cantik dan meriah. Proses menanam kaktus juga terbilang sederhana. Siapkan media tanam guys, mulai dari pot dan tanah. Untuk jenis tanah, usahakan tanah gamut ya. Artinya, tekstur tanah harus yang lembab. Sip, tata tanah dalam pot dan tanam kaktus. Biar tampilan kaktusnya lebih menarik, tinggal dihias deh dengan batu kerikil warna-warni. Selain media tanam dengan pot, ada juga guys, konsep terarium. Terarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau plastik transparan berisi tanaman, yang diperuntukkan bagi beragam kebutuhan seperti bercocok tanam dan dekorasi guys. Anyway guys, buat kalian yang tertarik untuk merawat kaktus di rumah, ada beberapa cara sederhana yang bisa kalian lakukan, agar kaktus tetap subur dan tahan lama. Well, simak baik-baik ya. Pastikan kaktus dalam ruangan yang simpel ya guys. Artinya, jangan terlalu kedap udara. Jangan siram kaktus terlalu sering, karena justru akan membuat bagian panggal kaktus membusuk. Letakkan kaktus pada ruangan yang bersuhu sejuk dan teduh. Terakhir, gunakan komposisi media tanam yang tepat, seperti pemilihan tanah dan pupuk. Meski terbilang baru di dunia perkaktusan, usaha kaktus bang itu ini udah banyak dilirik oleh pecinta tanaman guys. Selain daerah Jawa Tengah, peminatnya sudah menyakuh hampir seluruh provinsi di Indonesia. Harga yang ditawarkan untuk tiap satu pet kaktus berkisar 20.000 sampai dengan 60.000 rupiah guys. Eits, ada lidah mertua juga. Itu loh, tumbuhan yang bisa menetralisir polusi udara yang lagi viral di Jakarta. Kece ya guys. Oke teman-teman, di Jepang juga ada bumbu cabe. Ini namanya Cici Mi.